Bambang Pamungkas secara bangga menyatakan secara pribadi, saya melihat perkembangan tim sangat bagus, puji BP. BP sendiri mengaku sempat khawatir terhadap sejumlah tuntutan agar sin diganti. Jika sin diganti, program Timnas harus mulai dari nol lagi. BP pun menyebut bahwa kerapnya pergantian Nahoda di tubuh Timnas Indonesia bukan hal yang baik. Hal tersebut justru menjadikan Indonesia tidak pernah punya pola yang tepat dan itu pengalaman saya selama 13 tahun. Saharu Justin Hoopner rela kehilangan sejumlah keistimewaan demi memperkuat Timnas Indonesia. Hoopner sendiri saat ini menjadi salah satu andalan pelatih Sintai Yong di lini belakang skuad Garuda. Keputusan Justin Hoopner untuk bermain bersama Timnas Indonesia jelas tidak mudah. Proses naturalisasi membuat pemain Wolverhampton Wanderers itu harus melepas paspor Belanda miliknya. Artinya, Justin Hoopner harus kehilangan privilege yang ia dapatkan saat masih menjadi warga negara Belanda. Atau dengan kata lain Hoopner saat ini menjadi orang asing di negara kelahirannya sendiri. Meski demikian, Justin Hoopner mengaku senang bisa menjadi bagian dari Timnas Indonesia. Menurutnya bermain untuk skuad Garuda adalah sebuah kebanggaan.